Saya mau ngasih Amalan mau gak? Amalan pelunas hutang mau Mau gak amalan pelunas hutang? Bayar Lah emang orang yang namanya amalan mah bayar Ya ghani ya mughni Apa? Ya ghani ya mughni Ya ghani ya mughni Faham? 10 kali baca agnini 40 kali dibacanya Ya ghani ya mughni dibaca 40 kali Setiap 10 kali agnini Faham? Berarti ya ghani ya mughni berapa kali tadi? Ya ghani ya mughni berapa kali? 40 Ya agnini berapa kali? 4 Faham ya? Ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni Begitu sampai 10 Ya ghani ya mughni agnini Ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni Setelah 10 agnini Paham ya Dibacanya kapan Saat khatib duduk Ingin naik ke khatib kedua Khatib duduk Ingin saat dimana Mau mulai khutbah kedua Saat sholawat itu pak Kan Duduk Sholawat itu Allahumma salli ala siddhi Kan gitu ya Nah itu disitu pas lagi sholawat Bapak baca Terus sampai Seterusnya aja Kalau udah diri kita belum selesai Terusin aja Ini dari ulama Khadramud Memberikan ijazah ini Alhamdulillah pak Saya baca ini dan Alhamdulillah Allah buka kasih jalan semua kehidupan kita Insya Faham ya Faham ya Sebagaimana kami diijazakan oleh guru-guru kami Maka hari ini kami ijazakan pula Kepada antum semua Ya Dijalanin Bip Saya kan perempuan Gak sholat jumat Simak Bip Rumah saya jauh dari masjid Gak kedengeran Dengan Dengan Keyakinan Jam 12 lewat 15 Kemungkinan Udah Duduk Duduk nih Khatib duduk Ibu baca tuh Ya gani ya muhni Ya gani ya muhni Ya gani ya muhni Itu dibaca Agni nih Ya Jam 12 lewat 15 Seandainya Yakin Ibu ini yakini Seorang perempuan ini yakin Bahwa ini Khatib lagi duduk Baca itu Ya Faham ya Insya Allah Mudah-mudahan Saya mau baca Sholawat tibil kulub Mudah-mudahan Yang punya hatinya dalam keadaan sempit Allah lapangkan hatinya Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya Yang hidupnya lagi sumpek Allah berikan kesenangan rumah tangganya Amin Ya Rabbah Yang belum dapat jodoh Belum Yang belum dapat jodoh Mudah-mudahan dipertemukan jodohnya Yang salih salihah Amin Ya Rabbah Allahumma salih Ala sayyidina Muhammadin tikhikulubini Wadawaiha Wa Abdan Wa Nuril Abusari Waziyaiha Wa Ala Alihi Wasabihi Baca semuanya yang keras sama-sama Allah Al-Quali Al-Fatiha Segala bentuk taubat kita diterima sama Allah Istighfar kita diterima sama Allah Kita dijadikan, dikembalikan sebagai hamba yang dikembalikan suci dihadapan Allah Di tahun kali ini kita diringankan untuk selalu taat ibadah kepada Allah Amin ya Rabbah Al-Fatiha 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 Wahai Rabbi Sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurgamu ya Rabbah Tapi sungguh ya Allah Kami sungguh takut masuk ke dalam neraka kamu ya Rabbah Maka dari itu ya Allah Terima taubat kami ya Rabbah Ampuni dosa kami ya Allah Jika engkau tidak mengampuni sungguh kami menjadi hamba yang merugi Yang ketiga setiap selesai baca doa Jangan lupa membaca Ya Arhamur Rahimin Ya Arhamur Rahimin Ya Arhamur Rahimin Ya Arhamur Rahimin Farrijalal Dibaca sebanyak tiga kali Itu dibaca InsyaAllah doa kita sebagaimana Allah akan berikan ijabahnya lebih cepat Datangnya langsung doanya kita diterima oleh Allah Amin ya Rabbah Ya Arhamur Rahimin Ya Arhamur Rahimin Farrijalal muslimin Ya Arhamur Ya Arhamur Rahimin Ya Arhamur Rahimin Farrijalal muslimin Ya Rahman ya Kareem Ya Rahman ya Rahim Ya Arhamur Rahimin Ya Arhamur Rahimin Ya Arhamur Rahimin Ya Arhamur Rahimin Farrijalal muslimin Ya Rabbana ya Mujib Ya Arhamur Rahimin Ya Arhamur Rahimin Ya Arhamur Rahimin Farrijalal muslimin Ya Arhamur Rahimin Ya Arhamur Rahimin Ya Arhamur Rahimin Ya Arhamur Rahimin Al-Fatihah 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 Al-Fatihah